...untuk menyampaikan aspirasi kami, untuk menyampaikan dukungan kami terhadap dua aktivis Jepang yang saat ini akan menghadapi peradilan yang kita takutkan tidak fair atas dasar aktivitas mereka dalam membukar kasus korupsi di Jepang yang terkait dengan perhubungan paus tidak sepantasnya bagi mereka untuk menghadapi peradilan yang tidak fair dan ditutup sampai 10 tahun penjara atas kegiatan mereka yang justru membela lingkungan dan ini adalah bentuk dukungan kami terhadap akasasi manusia karena Dewan Akasasi Manusia PBB juga sudah menyampaikan bahwa peradilan terhadap dua aktivis kita ini yang namanya Junichi Hato dan Toru Tuduki telah melanggarkan akasasi manusia dan ini adalah bentuk akses solidaritas kita, aktivis Greenpeace di Indonesia untuk adanya peradilan yang fair dan adil terhadap dua aktivis kita ini tidak seharusnya pembela paus dikriminalkan, justru membantai pauslah yang harus dikriminalkan